Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Perkenalkan nama saya Bella Carmelia Dengan NEM 2105-110206 Saya adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Angkatan 21 Pada video kali ini Saya akan menjelaskan tentang organ pokok tumbuhan bayam Untuk memenuhi tugas kejian akhir semester Dari matau kiliah konsep dasar iklabiologi Dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Fusari MPD Dengan adanya video ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Akan pengetahuan tentang tumbuhan bayam Baik langsung saja kita masuk ke pembahasannya Pasti diantara kita sudah banyak yang tahu tentang tumbuhan bayam ini Bayam atau nama latin Amarantus SPV adalah Tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau Tumbuhan ini berasal dari Amerika Tropic Namun sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi Yang penting bagi tubuh Amarantus SPV adalah salah satu jenis sayuran Yang sudah lama dikenal oleh banyak kalangan Dan salah satu sumber bahan makanan yang bergizi tinggi Dan banyak digemari oleh semua orang Baik itu dari anak kecil sampai orang dewasa Serta harganya dapat digangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Di beberapa negara berkembang Tanaman ini dipromosikan sebagai sumber protein nabati dan mineral Karena tanaman ini dapat berfungsi ganda Bagi pemenuhan akan kebutuhan gizi maupun pelayanan kesehatan masyarakat Amarantus SPV juga mengandung vitamin dan mineral penting Misalnya vitamin A, C, K1, asam folat, besi, dan kalsium Selain itu Amarantus SPV juga memiliki senyawa lutein, kanferol, nitrat, klerestin, dan zeaxantin Klasifikasi dari Amarantus SPV yang pertama kingdom Plantae, Subkindome Tracheobionta, Subdivisi Spermatopita, Divisi Magnoliopita, Kelas Magnoliopita, Subkelas Karyopilidiae, Family, Amarantachea, Genus Amarantus, Species Amarantus L atau Amarantus SP Ciri-ciri dari tanaman ini yang pertama Memiliki akar tunggang dengan akar serabut diatasnya Yang kedua Memiliki batang yang tumbuh tegak dan mengandung banyak air Yang ketiga Memiliki cabang monodial Serta memiliki duri halus pada bagian pangkal ujung batang tanaman Yang keempat Sayur ini memiliki daun berbentuk menyirik tunggal berwarna hijau muda serta tua Berupa bulat memanjang dan oval serta mempunyai pangkal ujung daun kuncing dan optusus Yang kelima Memiliki bunga berwarna hijau tua dan memiliki ukuran yang kecil Serta tumbuh di ketiak daun yang tersusun tegang Bunga Amarantus SPP tersusun secara glomarulus atau tukal Yang keenam Memiliki biji berukuran kecil Halus dengan bentuk gulat Ada 10 manfaat yang bisa kita nikmati dari mengonsumsi Amarantus SPP ini Apa saja Yang pertama Amarantus SPP diketahui Kalian akan berbagi vitamin Termasuk vitamin K Konsumsi vitamin K sangat baik untuk tulang Karena bertindak sebagai pengubah protein matriks tulang Meningkatkan penyerapan kalsium Dan dapat mengurangi jumlah kalsium yang keluar dari tubuh Hal ini membuat vitamin K dikaitkan dengan rendahnya risiko patah tulang Yang kedua Mencegah anemia Yang ketiga Memberi kesehatan pada kulit dan rambut Amarantus SPP memiliki sejumlah besar vitamin A Yang berfungsi untuk menyeimbangkan produksi minyak di pori-pori kulit dan rambut Selain itu Amarantus SPP juga kaya akan vitamin C Jenis vitamin ini juga sangat baik untuk kesehatan kulit dan rambut Vitamin C dapat membantu menjaga kulit tetap tanpa awet muda dan membantu penyembuhan luka Yang keempat mencegah kanker Yang kelima mencegah asma Amarantus SPP juga diketahui memiliki kandungan beta-karoten yang tinggi Senyawa ini dapat membantu penderita asma mengurangi gejala yang dialami Yang keenam Baik bagi penderita diabetes Amarantus SPP ini mengandung antioksiden yang dikenal sebagai asam alfa-lipoat Jenis antioksiden ini telah terbukti menurunkan kadar glukosa Meningkatkan sensitivitas insulin Dan mencegah oksidatif Perubahan induksi stres pada pasien dengan diabetes Yang ketujuh dapat membuat jantung dan tekanan darah sehat Karena kandungan kalium dalam amarantus SPP diketahui baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah Yang keelapan Kesehatan mata Yang kesembilan Baik untuk kehamilan Kebutuhan asam folat dalam kehamilan terbilang cukup besar Itu karena asam folat dapat membantu janin mencegah cacat tabung saraf pada awal kehamilan Yang kesepuluh Baik untuk kesehatan sistem pencernaan Karena kandungan serat dan air pada amarantus SPP diketahui memiliki manfaat pada sistem pencernaan Konsumsi amarantus SPP dipercaya dapat membantu mencegah sembelit dan meningkatkan saluran pencernaan yang sehat Meski memiliki banyak manfaat Bayang juga bisa memberikan efek samping loh teman-teman Orang-orang dengan kondisi ini sebaiknya mengurangi konsumsi amarantus SPP Karena bisa memperparah keadaan Kondisi seperti apa saja Yuk simak terus videonya Yang pertama asam uran Amarantus SPP tinggi akan kandungan turin yang setelah metabolisme tubuh akan meningkatkan jumlah asam uran Jadi jika rentan terhadap penyakit asam uran Segera memberikan konsumsi amarantus SPP yang berlebihan Karena jika diteruskan akhirnya akan mengalami nyeri sendi yang serius Peradaman dan pemungkapan Yang kedua batu ginjal Amarantus SPP mengandung turin yang besar Ketika amarantus SPP masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang berlebihan Turin akan diubah menjadi asam uran Ini sangat buruk untuk kesehatan ginjal Karena keberadaan asam uran yang berlebihan Dapat meningkatkan penendapan kalsium di ginjal Sehingga dapat terbentuknya batu ginjal pada tubuh kita Yang ketiga gangguan pencernaan Amarantus SPP adalah sayuran yang banyak memiliki sumber serat Meskipun konsumsi serat baik untuk pencernaan yang sehat Tubuh kita perlu waktu untuk terbiasa Itu sebabnya bayam bisa menyebabkan sejumlah gangguan perut Seperti pembentukan gas di perut Kembung Keram Dan bahkan sembelit Bila dimakan berlebihan Yang keempat anemia Salah satu efek samping dari amaranthus SPP adalah menyebabkan anemia Amaranthus SPP terkadang dapat menulitkan tubuh untuk menyerap sejumlah zat besi yang dibutuhkan dari makanan yang dicerna Daun amaranthus SPP sendiri penuh dengan zat besi non-heme atau nabati yang tidak bisa masuk ke tubuh dengan mudah Hal ini dapat menyebabkan defisiensi besi Oleh karena itu, penderitaan anemia sebaiknya tidak terlalu banyak mengonsumsi amaranthus SPP Yang kelima, alergi Meski langka amaranthus SPP terkadang bisa menyebabkan reaksi alergi juga Sayuran ini mengandung histamin Yang dapat menyebabkan beberapa efek kesudah alergi minor Yang keenam, tulang kropos Amaranthus SPP memang dapat dijadikan sebagai sumber kalsium untuk menjaga kesehatan tulang Sayangnya, manfaat tersebut bisa sirna begitu saja jika kita kebanyakan mengonsumsinya Seperti telah disinggung sebelumnya, amaranthus SPP memiliki senyawa bernama asam koksalar Senyawa ini dapat mengurangi kemampuan tubuh menyerap kalsium Akibatnya, tulang bisa mengalami pengeroposan Yang ketujuh, diare Amaranthus SPP mengandung serat dalam jumlah yang tergolong tinggi Ini membuat tubuh memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencernanya Oleh karena itu, jika kita kebanyakan makan makanan amaranthus SPP Salah satu kondisi yang bisa terjadi adalah diare Yang keelapan, keracunan makanan Kebanyakan makan amaranthus SPP bisa memicu reaksi keracunan makanan Hal ini dihubungkan dengan kemungkinan adanya resiko kontaminasi bakteri Estericia soli Saat proses pembedayaan Tidak bisa dianggap sepele Karena keracunan makanan dapat menyebabkan badan lemas, diare, sakit kepala, demam, mua atau muntah Hingga penurunan kesadaran dan yang lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kematian Yang kesembilan, mengganggu pengobatan antikoagulan Tidak disarankan untuk mengonsumsi amaranthus SPP jika harus rutin minum koban obatan antikoagulan Seperti warfarin, menurut saran dari dokter Faktanya, amaranthus SPP mengandung vitamin K dalam jumlah yang lumayan tinggi Jenis vitamin ini berperan dalam faktor pembekuan darah Jika kita minum obat antikoagulan sambil mengonsumsi amaranthus SPP Efektifitas obat tersebut dapat terganggu Sajian amaranthus SPP disarankan 30-60 gram sehari Pada amaranthus SPP ini terbanding menjadi beberapa jenis Yaitu bayam peti, bayam merah, bayam kecil, dan bayam cabut Nah disini saya akan membahas lebih jauh dari bayam cabut Atau bisa kita sebut dengan amaranthus tricolor L Kenapa tanaman ini disebut dengan bayam cabut? Ada yang tahu? Ya, tanaman ini diberi nama bayam cabut karena proses memanem bayam ini dengan cara dicabut Oleh karena itu diberi bayam cabut atau amaranthus tricolor L Klasifikasi amaranthus tricolor L menurut Wittstein tahun 1935 Yang pertama kingdom plantae Yang kedua divisi spermatopita Subdivisi angiospermae Kelas bicotiledoneae Subkelas monoklamideae Ordocaryopilales Familia amaranta keae Genus amaranthus Spesies amaranthus tricolor L Amaranthus tricolor L atau biasa disebut dengan bayam cabut Memiliki daun yang berwarna hijau muda Amaranthus tricolor L ini memiliki bentuk yang unik Mekni cekung dan bulan Batang amaranthus tricolor L jenis ini juga lebih kecil dan renyah Jadi tidak heran jika amaranthus tricolor L ini dijadikan kumisan dan sayuran bening Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman dikotil dan memiliki akar tunggang dengan sedikit akar serabut diatasnya Serta batang yang tumbuh tegak dan mengandung banyak air Di Indonesia, tanaman sayur ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi Permukaan batang pada tanaman ini memiliki sifat yang micin Beralur dengan arah tumbuh batang yang tegang Cabang pada batangnya memiliki tipe monopodial yang bersifat batang sirung pendek Daunnya biasanya dikonsumsi sebagai sayuran Serta dapat juga menjadi lalapan untuk sayur kuah yang segar Selain untuk konsumsi, tanaman ini juga dapat sebagai hiasan Akar amaranthus tricolor L Tanaman ini memiliki akar petu atau terma Akar dari tanaman ini akan menembus ke tanah dengan kedalaman sekitar 20-40 cm Bahkan bisa lebih dari itu Akarnya digolongkan dari akar tunggang Serta memiliki akar serabut pada bagian atasnya Fungsi akar pada amaranthus tricolor L ini Untuk menyerap air dan zahara Alat pernafasan, memperkokoh tumbuhan Dan tempat cadangan makanan Selanjutnya, batang pada amaranthus tricolor L Pada tanaman sayur ini, seperti yang telah disebutkan di atas Memiliki tipe monopodial dengan sifat batang sirung pendek Bentuk dari batangnya bulat, berair, lunak, serta kurang berkayu Warna batang tanaman ini tergantung pada jenisnya Seperti jenis yang hijau memiliki batang berwarna hijau Dan jenis merah memiliki batang berwarna merah Di dalam batang bayam tersebut, terdapat serat Fungsi batang sebagai alat pengangkut air dan makanan dari akar menuju daun Dari daun ke seluruh tubuh amaranthus tricolor L Alat penopang dan tempat cadangan makanan Selanjutnya, daun pada amaranthus tricolor L Daun tanaman sayur ini termasuk ke dalam daun tunggal Bertangkai dengan warna daun sesuai pada jenisnya Bentuk dari daun ini bundar seperti telur memanjang, melebar, tipis Panjangnya sekitar 1,5 cm sampai 6 cm Sedangkan untuk lebarnya sekitar 0,5 cm sampai 3,2 cm Tangkai daun berbentuk bulat dengan bentuk opakus dan panjang sekitar 0,5 cm sampai 9 cm Fungsi daun pada amaranthus tricolor L ini Sebagai tempat terjadinya fotosintesis, penguapan, dan alat pernafasan Yang terakhir, bunga pada amaranthus tricolor L Bunga tanaman sayur ini merupakan bunga berkelaming tunggal Bunga tanaman ini tersusun manjebung tipe tukar yang rapat dengan warna hijau tua Memiliki 5 mahkota dengan panjang 1,5 mm sampai 2,5 mm Dengan bentuk bulat dan tumbuh pada ketiak batang Fungsi bunga pada amaranthus tricolor L sebagai alat perkembang biarkan Jadi dapat kita simpulkan bahwa amaranthus SPP adalah Tumbuhan bayam yang banyak dimanfaatkan untuk menjadi makanan Banyak diantara kita yang menyukai sayuran ini Baik itu dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa Selain memiliki cita rasa yang enak, harganya juga terbilang terjangkau Amaranthus SPP memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita Akan tetapi, amaranthus SPP juga dapat memberi efek samping bagi tubuh kita Oleh karena itu, hendalah kita mengonsumsi amaranthus SPP ini Sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan tubuh kita saja Jangan terlalu berlebihan jika ingin mengonsumsinya Tumbuhan amaranthus SPP terbagi menjadi beberapa jenis Ada yang berjenis merah, ada yang berjenis kecil, ada yang berjenis petik, dan cabut Pada umumnya, organ pokok tubuhan ini memiliki akar, batang, daun untuk jenis dan bentuknya Pastinya sesuai dengan jenis-jenis yang ada Amaranthus SPP terikolor L dapat dipanen saat berumur 20-25 hari setelah benih ditabur Cara memanen amaranthus SPP terikolor L sama seperti namanya Yaitu dengan cara dicabut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!